Komisi Pemilihan Umum Pasangan Prabowo Gibran mendapat suara sebanyak 12.357 disusul oleh pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 4.674 suara dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 1.134 suara. Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan hasil rekapitulasi suara sebanyak 33 provinsi. 5 provinsi lainnya yang belum dilakukan rekapitulasi oleh KPU yakni Jawa Barat, Papua Baradaya, Papua Pegunungan, Papua dan Maluku. Rencananya KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi paling lambat, Rabu 20 Maret Lusa. Lantas dengan usainya rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU bagaimana kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menyambut kemenangan yang di depan mata. Biasanya momen apa saja yang terjadi jelang penetapan KPU ini, akankah kubu Prabowo Gibran akan merangkul kubu Anies Mohaimin serta Ganjar Mahfud? Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Trinugroho, TV One mengabarkan. Maksimal memang batas pengumuman secara resmi hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal ataupun juga Rabu 20 Maret 2024. Nah tapi memang KPU ini mengatakan secepatnya begitu proses penghitungan selesai 38 provinsi, kabarnya bahkan rencana awalnya 18 Maret yaitu hari Senin ini akan diumumkan. Tapi seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi bahwa 33 provinsi saat ini sudah berhasil dilakukan rekapitulasi atau penjumlahan total tersisa 5 provinsi lagi. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Nah perkembangan ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Zedin Duhan yang saat ini berada di KPU. Silahkan Duhan. Ya Putri dan juga Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional hasil pemilu 2024 yang mana. Juga sejauh ini sudah ada 33 provinsi yang suaranya berhasil direkapitulasi oleh KPU. Ini tersisa 5 provinsi lagi. Nah tadi pagi ini sebenarnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah berlangsung rekapitulasi untuk suara dari luar negeri atau dari PPLN Kuala Lumpur. Yang mana ini memang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu karena dilaksanakan pemilihan suara ulang. Lalu dari hasil suara ini Putri Viola dan juga Pemirsa total ada 12.357 suara. Yang mana dari sekian suara ini memang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini mendapatkan suara terbanyak di Kuala Lumpur. Dengan 6.266 suara lalu disusul dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Dengan 4.674 suara lalu di tempat ketiga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan 1.134 suara. Nah dari 33 provinsi tadi yang sudah direkapitulasi memang ini 31 provinsinya ini diunggulkan atau dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dan 2 provinsi lainnya yaitu dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pada malam hari ini memang masih dilakukan skorsing nanti hingga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana juga nantinya akan ada 2 provinsi yang akan direkapitulasi pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu Provinsi Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya. Nah untuk esok hari ini dikarenakan juga memang tersisa 5 provinsi maka besok akan dilakukan rekapitulasi untuk 3 provinsi. Yaitu Maluku, Papua dan Papua Pegunungan yang nantinya akan dilanjutkan pada tanggal 19 Maret 2023. Kami masih akan terus memantau Putri Viola dan juga Pemirsa bagaimana nanti berjalannya proses rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat Daya. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik Duhan, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Anda sudah mendengarkan sendiri Pemirsa bahwa pada hari ini akan dilanjutkan proses rekapitulasi untuk 2 provinsi dari 5 provinsi yang belum memang. Yaitu Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya. 3 yang tersisa, 3 provinsi lainnya akan dilanjutkan esok hari. Tapi kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan kita Duhan, Anda mungkin juga saya yakin sudah memantau bagaimana hasil rekapitulasi sementara dari KPU ini. Anda tahu bahwa yang di samping saya atau narasumber di samping saya ini senyumnya begitu lebar melihat hasilnya walaupun belum diumumkan secara resmi. Bang Habib Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 33 provinsi tadi, 31. Pemenangnya adalah pasangan 02, Pak Prabowo dan juga Mas Griban, Bang Habib. Ya, Alhamdulillah, Putri ini kemenangan yang amat telak. Jika dibandingkan 2019, Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo, tetapi kalah di 13 provinsi. Ini Pak Prabowo menang, Insya Allah hanya 2 provinsi yang belum menang. Jadi ini kemenangan yang menurut kami cukup telak dan mungkin paling telak di antara pemilu-pemilu di era pemilihan langsung di era reformasi ini. Coba cek ya. Menurut saya ini yang paling telak. Yang paling telak, keunggulannya. Artinya juga pede bahwa 5 provinsi yang tersisa ini juga 02 yang jadi pemenang. Kan kita ini kan rekapitulasi berjenjang. Sebetulnya sejak rekapitulasi di tingkatan kecamatan, kita sudah monitor bahwa memang benar apa yang disimpulkan oleh quick count, itu kita menang di 38 persen dan hanya belum menang di 2 provinsi. Jadi dari Jawa hari mulai kecamatan kita sudah monitor, di kabupaten, di provinsi, tidak ada perubahan. Nah mengenai hal ini juga kita akan dengarkan pandangan dari narasumber berikutnya yang akan bergabung secara daring. Tapi sebelumnya juga sudah ada yang hadir menemani saya juga. Di sini pengamat komunikasi politik Mas Nyarwi Ahmad yang sudah tiba, baru saja menyelesaikan ibadah salat maghrib dan juga berbuka. Mas Nyarwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Monggo silahkan duduk. Sebelum Mas Nyarwi nanti juga berikan pendapatnya, saya akan perkenalkan untuk narasumber yang bergabung. Dalam perbincangan ini secara daring, yaitu ada mantan komisioner KPU, ada Pak Ilham Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Pak Ilham. Untuk kinerisasi, yang pertama adalah... Pak Ilham, bisa mendengar suara kami? Kami masih belum bisa mendengar suara Pak Ilham. Sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Pak Ilham. Atau mungkin belum dipencet tombol unmute-nya? Silahkan Pak Ilham. Sudah, sudah. Ah, baik. Sekarang baru kami bisa mendengar. Mantap, sekarang sudah bisa mendengar suaranya dengan jelas. Pak Ilham, bagaimana melihat hingga saat ini, hingga sejauh ini, tinggal dua hari lagi tersisa, kalau memang pada batas maksimal tanggal 20 Maret diumumkan, dinamika proses penghitungan, dinamika proses rekapitulasi yang terjadi di KPU. Pandangan dari Pak Ilham? Ya, saya kira memang undang-undang mengamanakan KPU untuk melakukan rekapitulasi selama 35 hari maksimal. Dan itu akan jatuh pada tanggal 25 Maret yang tinggal dua hari lagi. Sementara saat ini sudah ada, sudah tinggal lima provinsi lagi yang akan melakukan rekapitulasi tingkat pusat di KPU. Nah, yang menurut saya paling penting adalah agar kemudian dinamika yang terjadi di rekapitulasi di koopaten dan di provinsi tidak lagi muncul ketika direkap nasional. Karena ini untuk kemudian menghindari proses yang terlalu lama rekapitulasi yang ada di tingkat nasional. Walaupun ingin dibahas adalah nanti bagaimana kemudian persoalan-persoalan, problema-problema dan dinamika-dinamika yang muncul berkaitan dengan proses rekapitulasi untuk DPR RI, DPD RI, dan juga untuk Presiden. Nah, jadi itu yang harus ditegaskan dari awal agar kemudian tidak terlalu lebar atau panjang lebar dan tidak kemana-mana proses rekapitulasinya. Dan juga yang perlu saya garis bawahi juga ini nanti akan direkap terakhir adalah saat pertama Jawa Barat, kemudian sisanya adalah Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua dan beberapa Papua lain. Nah, Papua ini biasanya punya dinamika sendiri. Nah, saya khawatir juga nanti kalau kemudian dinamika ini muncul di rekapitulasi nasional, sementara waktu rekap tinggal dua hari, nah ini yang agak berbahaya menurut saya karena rekapitulasi itu akan harus selesai pada pukul 23.59 pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Baik, Pak Ilham dari pengalaman terutama daerah-daerah yang disampaikan Pak Ilham tadi, apa dinamika yang kemungkinan terjadi? Apalagi ini di menjelang detik-detik ataupun juga bukan detik tepatnya, tapi harinya juga sudah semakin mepet dengan hari maksimal untuk pengumuman? Ya, saya kira Bang Habibu juga tahu betul tuh, Habibu Rahman tahu betul bahwa bagaimana Papua ini sangat penuh dinamika ya, bahwa mungkin termasuk juga deh soal geografis ya, yang begitu luar biasa, sehingga wajar mereka agak terlambat untuk rekapitulasi tingkat nasional. Tetapi juga di Papua ini biasanya ada persoalan-persoalan internal yang muncul. Biasanya dari sistem Noken ya, Noken dipersoalkan lagi, walaupun menurut Mahkamah Konstitusi Noken diperbolehkan gitu ya. Nah, kemudian juga nanti muncul internal antar partai, internal partai, dan banyak lagi hal yang kemudian akan muncul. Nah, ini saya kira perlu dinatraliskan dari sekarang, bahwa persoalan-persoalan ini yang muncul di tingkat provinsi dan kabupaten kota jangan lagi mencuat ketika rekap nasional. Nah, tetapi kemudian itu sudah selesai dulu di provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Nah, di nasional hanya membahas tiga pemiru saja, yaitu Pilpres, Pemiru PD, dan juga DPR RI. Baik, Mas Nyawi menjelang pengumuman hasil rekapitulasi ini juga semakin banyak demo yang kita lihat di KPU. Tuntutan masyarakat adalah transparan, terbuka kepada masyarakat. Dengan apa yang kemarin kita lihat, ada si rekap juga yang banyak mendapatkan kritik. Bagaimana melihat ini? Sudah cukup terbukakah kemudian KPU menjelaskan prosesnya kepada masyarakat? Ya, saya kira pertama ya, dengan adanya si rekap itu terlepas dari kelemahan. Saya kira itu upaya untuk tahapan keterbukaan sebenarnya. Karena semuanya kan bisa menyimak sebenarnya, tetapi kan memang ada kelemahan-kelemahan yang kemudian memunculkan semacam kritik dan juga bahkan asumsi-asumsi ketidaktransparan. Padahal sebenarnya ini kan paradok ya, si rekap dimaksudkan misalnya contoh untuk membuka keterbukaan dari hasil penghitungan. Apalagi kemarin ada penghentian. Nah, ini hal-hal seperti ini ya, itu yang kemudian saya kira menjadi perhatian dari para peserta pemilu ya, tidak hanya pilpres, juga pilek saya kira. Nah, yang kedua Putri ya, itu saya lihat terkait dengan ini. Apa namanya, fairness dalam kompetisi dan mungkin tidak KPU, tapi bawah selu yang kemudian jadi sorotan ya, terkait dengan misalnya adanya laporan-laporan, dari semua pihak lah saya kira. Nah, tapi memang yang paling utama saya lihat itu sorotannya ke pilpres ya. Ke pilpres dan ini yang saya kira menjadi proses penyelenggaraan pemilu itu akan memunculkan ya, ketidakpuasan satu sisi, tapi juga kepuasan di sisi yang lain yang menang khususnya gitu. Betul. Jadi ada pihak yang merasa misalnya dengan data sementara yang dikumpulkan masing-masing maupun dikonfirmasi, maupun dari mungkin beberapa terakhir, walaupun si rekap terakhir belum kita simak ya, itu mengindikasikan misalnya kemenangan. Nah, itu bagi pihak yang menang tentu itu kabar gembira, tapi bagi pihak yang belum tentu menang atau kira-kira suaranya kurang, itu apa namanya, masih bikin was-was. Nah, itu untuk pilek ya khususnya. Nah, kalau untuk pilpres, nah ini kan isunya lebih dalam lagi. Karena apa? Karena sejumlah pihak juga yang tidak puas itu kan mendorong isu TSM ya, yang kita dengar ya. Nah, itu yang saya kira menjadi PR khususnya, dan yang di tengah ini, di tengah ini semua, ini kan KPU. Betul. Dan ada juga bahwa seluruh aja juga di KPP di sana. Jadi penyelenggara pemilu, saya kira menjadi aktor penting ya, yang menjaga sejauh mana pemilu kita itu nantinya bisa meyakinkan semua pihak, bahwa ini loh hasil pemilu kita gitu. Silahkan misalnya ada kelemahan, ya silahkan dilihat. Ada mekanisme hukum, misalnya sengketa, DMK, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Jadi, saya kira memang kita harus apa ya, mensupport secara moral ya, kepada KPU untuk lebih percaya diri gitu. Apapun nanti hasil yang dikerjakan, termasuk sisa lima provinsi ini, ya itu nanti bisa diumumkan dengan baik, dengan transparan juga. Ada pun pihak-pihak yang menggugat, ya itu ada mekanismenya. Saya kira itu Putri ya, terlepas dari, kalau kita isunya melebar kemana-mana pemilu ini gak bakalan selesai, kira-kira gitu. Jadi kita tetap harus, saya kira, ada pembelajaran ya, kalau misalnya ada kelemahan, ya itu saya kira wajar dan kita perlu terbuka untuk mengkritisi itu. Tapi tetap saja pemilu ada tahapannya dan kita harus mengevaluasi itu secara proporsional, kira-kira itu. Setelah jadah juga Bang Habibur Rahman akan berikan pandangannya, termasuk nanti insya Allah juga Pak Idam Kolik selaku komisioner KPU juga akan bergabung dalam perbincangan ini. Setelah jadah kami akan segera kembali saat lagi. Baik, pemirsa anak kembali menyaksikan apa kabar Indonesia malam. Perbincangan kami kali ini juga akan mereview sejauh ini bagaimana kemudian KPU melaksanakan tugasnya, melakukan proses penghitungan, rekapitulasi. Walaupun memang belum total 38 provinsi, baru 33 sejauh ini kurang 5 provinsi. Tapi kalau tadi ada catatan mengenai dinamika-dinamika, terutama di provinsi-provinsi yang sekarang ini tersisa, daerah Papua dan sebagainya, yang mungkin Bang Habib juga punya catatan-catatan tersendiri mengenai hal ini, proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU sejauh ini, Bang Habib. Kalau disampaikan Bung Ilham tadi kan asumsi di 2019, de facto tahun ini, di Papua itu nyaris nggak ada masalah sama sekali. Kenapa lama, saya nggak tahu, mungkin kan dijadwalkan. Sejak awal rekapitulasi tingkat nasional, mungkin provinsi mana dahulu. Jadi Papua kemungkinan emang baru terakhir. Tapi, kita cek di rekapitulasi tingkat provinsi, kan sudah selesai semua provinsi kan? Nggak ada dinamika yang disebutkan oleh saudara Ilham tadi. Jadi sebenarnya tinggal menunggu saja. Karena lebih ke hulu lagi, sebetulnya sejak kabupaten juga nggak ada masalah. Di provinsi-provinsi di Papua ini. Sehingga menurut saya, seharusnya ini akan cepat. Yang kemarin agak lama itu, Jawa Barat. Jawa Barat itu terkait salah satu kabupaten, itu Kabupaten Bekasi. Kalau nggak salah di Tambun Selatan. Itu Dapil saya dulu. Jadi itu memang dalam satu kecamatan, itu jumlah DPT-nya banyak sekali. Dan ada dinamika di DPRD yang saya dengar. Jadi DPRD-nya selesai, pil persen selesai, DPRD selesai. DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu yang rame banget. Saya juga barusan saja terima aduan internal dari kader saya di sana yang merasa dicurangnya oleh sesama kader kami. Itu yang memang agak lama. Apalagi di Kabupaten Bekasi itu kan rata-rata partai politik caleg itu punya basis masa dari ormas. Ya kan, dari ini. Rata-rata begitu. Jadi kita rekapitulasi di Kabupaten itu, pasukannya nongkrong di luar. Bukan menjaga di luar. Sehingga dinamikanya panas. Nggak bisa sembarangan, akhirnya lama. Jadi yang agak nyangkut ini adalah dari Jawa Barat sebetulnya. Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi. Kalau Papua untuk tahun ini sepertinya nggak ada masalah. Kita lihat dari mulai Kabupaten, kemudian di tingkatan provinsi. Kalau dulu ada memang bakar-bakaran dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada. Saya nggak mendengar di Papua ada bakar-bakaran. Kalau bakar jagung mungkin ada. Ya, tapi apakah kemudian sudah tenang Kupu 02 ini ketika hasilnya sudah unggul hingga sejauh ini? Ya, kita ikut pergilkan, bukan baru ya. Kita tahu dinamika ya. Termasuk kalau sudah selesai atau juga sudah diumumkan. Ada mungkin yang kalah, kecewa, kemudian mengajukan gugatan TSM? Komentarnya, Bang Habib. Ya, kan namanya pihak yang kalah kan akan melakukan berbagai macam cara. Siapa tahu dengan upaya-upaya tersebut bisa merubah keadaan. Silahkan. Itu kan disediakan oleh konstitusi. Tapi kalau dari pengalaman saya, saya bandingkan situasi saat ini dengan 2019-2014, itu jauh sekali. Pertama dari segi angka, apa namanya, kemenangan Prabowo Gibran ini, yang sudah kita cek di tingkat, apa namanya, rekapitulasi kabupaten dan provinsi, itu kan sama dengan quick count. Jauh sekali gitu loh, kemenangannya. Bahkan jarak dari titik aman untuk menentukan satu putaran atau dua putaran, itu juga cukup jauh, 8 persen. 8 persen dari 204 juta mata pilih, sekitar berapa coba, itu sekitar puluhan juta suara. Sehingga yang didalil-dalil kan di TPS ini, sekian ratus, sekian ratus, aduh itu jauh sekali. Jadi wajar ya menurut saya, kami juga sosialisasikan ke Paslon ya, bahwa ya dari segi praktek kepemiluan, ini jauh sekali, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Walaupun memang kami tentu waspada. segala macam potensi gugatan, ya bukan hanya di MK, mereka juga ajukan gugatan ada yang ke Petun, ada yang ke pengadilan negeri, kemana-mana ya. Tentu kita harus hadapi, kita harus antisipasi juga gitu loh. Baik, Pak Ilham, sepertinya dikatakan juga tadi, kalau Papua ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, justru Jawa Barat yang terjadi di Namika Khusus, kami juga akan soroti, termasuk juga melihat apa yang terjadi di PPLN luar negeri, termasuk juga di Kuala Lumpur. Ada catatan evaluasi juga, mengenai hal ini dari Pak Ilham. Ya, untuk Kuala Lumpur memang di masa kami juga terjadi hal yang bermasalah ya, misalnya saja ketika itu sudah ada, ditemukan ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum hari pemungutan suara misalnya saja. Nah itu kami langsung terjun ke Kuala Lumpur dan menginvestigasi apa yang terjadi. Dan kemudian kami juga melaporkan hasil investigasi itu kepada DKPP, dan hasilnya adalah beberapa anggota PPLN dipecat dan tidak diperbolehkan lagi menjadi penyelenggara pemilu. Nah jadi gerak cepat seperti itu penting juga untuk kemudian dilakukan oleh KPU. Nah, terkait dengan Jawa Barat, Jawa Barat di 2019 juga terjadi persoalan, tetapi tidak terlambat seperti saat ini ya. Tidak terlambat seperti saat ini. Karena memang tanggung selatan itu ada 1.200 sekian TPS. Nah, padahal bisa ditanggulangi dengan cara melakukan panel, apa, rekapitulasi panel ya. Di setiap kecamatan mungkin dibikin dua panel untuk rekapitulasi. Mungkin kemudian PTK Tambun Selatan mengalami kesuditan dengan itu. Nah, jadi memang catatan-catatan ini saya kira walaupun di Papua tidak ada persoalan, tapi biasanya Papua ini selalu ada persoalan gitu ya. Tapi menurut Mbak Habib tidak ada persoalan. Mari kita lihat nanti ketika rekapitulasi di KPU. Karena biasanya memang hasil rekapitulasi di Papua itu selalu ada aja masalah. Kemudian keberatan orang selatan misalnya saja. Atau mungkin juga ada diakses dari setelah dipecahnya Papua yang begitu besar menjadi beberapa provinsi. Sehingga terkanalisasi problem-problem persoalan penyenggaran pemiru di sana. Baik. Nanti kita akan ajukan kembali pemirsa karena kalau kita tahu bahwa kita dua hari lagi lah, tanggal 20, kita akan mendengarkan pengumuman resmi. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan? Terutama oleh kubu pemenang. Akankah kemudian tercipta rekonsiliasi, mengajak dengan tangan terbuka kubu-kubu pesaing lainnya 0103? Nanti kita akan dengarkan apa rencana dari Bang Habibur Rahman. Mas Nyarwi juga bagaimana melihatnya sesaat lagi. Kita hanyakan perbincangan, tapi sebelumnya kami bawa Anda untuk bisa melihat data fakta yang kami miliki terkait juga tentunya dengan proses rekapitulasi yang sejauh ini masih terus dilakukan oleh pihak KPU. Hari ini insya Allah kami menyelesaikan dua provinsi, kemudian tiga provinsi tersisa akan dilakukan pada esok 19 Maret. Kami bawa Anda untuk bisa langsung saja melihat data fakta yang kami sajikan. Nah, ini dia. Hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, sumber KPU 18 Maret 2024. Artinya hari ini dari 33 provinsi yang sudah berhasil tuntas di rekapitulasi. Pasangan nomor 01 Anies Muhaymin atau Amin 24,48 persen, kemudian 02 Prabowo Gibran 57,95 persen. Ini kemudian angka yang tadi diapresiasi betul yang membuat Bang Habibur Rahman begitu gembira. Kemudian juga pasangan 03 Gajar Mahfud 17,57 persen. Sekali lagi ini merupakan data dari KPU 18 Maret 2024 dari 33 provinsi. Baik, nanti kami akan juga sajikan angka-angka lainnya, tapi kita akan minta pandangan dan juga komentar. Nah, sebelum nanti kita kemasnya, Rui, saya bawa Anda dulu. Ini langsung per provinsi, bagaimana perolehan suara dari masing-masing pasangan calon ini? Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu. Bisa dilihat bahwa angka yang berwarna kuning ini adalah merupakan angka yang tertinggi suara kemenangan dari pasangan nomor 02 ini, Mas Nyarwi. Ya, tadi kita lihat ya Putri, itu kan yang tadi menang untuk 01 ya, itu kan di Aceh sama Sumatera Barat saja ya, sepertinya. Angkanya cukup besar di situ, tapi di angka provinsi-provinsi lain itu kan kelihatan sekali ya, yang dominan 02 gitu ya. Kalau kita buat prosentase memang, apa ya, tidak ini, mungkin ada yang di atas 60-an persen, tapi juga ada yang sekitar 55, juga 5 berapa gitu. Tapi overall ini kan kalau tadi angka akumulatif 57,3 atau 58-an itu, saya kira itu angka rata-rata ya untuk semua provinsi ya. Nah ini, yang berwarna biru adalah angka atau juga provinsi di mana unggul Anies Muhaymin ini? Ya, ini kan kita lihat sekali ya, kalau di Aceh ini kan menang telak ya, Anies Muhaymin ya, kurang lebih bisa jadi berapa persen itu, mungkin 80-an lebih itu. Kemudian yang Sumatera Barat juga besar, tetapi cukup berimbang sebenarnya, karena selisihnya dengan 02 kan sekitar 500-an ribu ya. Tetapi di provinsi-provinsi lain itu 02 tampak mendominasi sebenarnya. Tapi yang saya sendiri agak ini ya, sebenarnya agak krusial kita cek di sini, 03 itu tidak mendominasi ya di beberapa provinsi ya. Contohnya misalnya, apa namanya, Jawa Tengah misalnya, itu kan dikenal basis Kanang Banteng ya, itu hanya 7.827.000. Selisihnya sampai 5 juta suara? Selisihnya 5 jutaan, kemudian di Jawa Timur juga jauh sekali ya. Jauh sekali itu? Ya, padahal di beberapa data survei terakhir Putri itu kalau kita lihat, itu kan juga tidak terlalu tertinggal ya, Mas Ganjar itu 20 sekian lah. Artinya ini penurunan ya, kemudian juga di Bali. Ya, Bali juga saya lihat juga cukup tertinggal ya. Tadi mana yang Bali? Kurang muncul di sini di layar ya. Nah, ini Bali. Nah, ini Bali misalnya. Selisihnya itu ya cukup lumayan, 300-an itu ya. Betul. Hampir 300-an tertinggal, 300 ribu ya. Betul. Artinya padahal Bali itu dikenal sebagai basis PDI Perjuangan. Sebenarnya ada lagi misalnya Kalimantan Barat kalau kita cek itu juga dikenal juga salah satunya basis PDI Perjuangan. Tetapi kita lihat, nah di sini suara Mas Ganjar tertinggal jauh ya. Ganjar Mahfud tertinggal, kalau dibandingkan 02 itu 1.400.000 ya selisihnya. Ini jauh sekali ya. Jadi kita lihat di beberapa basis PDI Perjuangan tampaknya apa yang orang sering sebut split ticket footing itu Putri, itu luar biasa terjadi sebenarnya. Nah, tentu ada hal-hal seperti ini yang kemudian para tim kampanye yang kemudian akan berpikir melakukan interpretasi juga. Ini biasanya narasi-narasi yang dibangun salah satu yang menonjol kan TSM. Betul. Apa yang menjadikan suara ini dari data survei sebelumnya kelihatannya cukup besar, kok tiba-tiba menurun drastis gitu ya. Nah, tapi narasi ini saya lihat di beberapa, misalnya dari data survei sebelumnya ya, untuk Anies Muhaymin saya kira gapnya nggak terlalu menonjol ya Putri. Tapi untuk Ganjar Mahfud tampaknya cukup besar ya dibandingkan perolahan per provinsi itu. Dan kita juga bisa simak itu dari dua untuk konfirmasi, satu data QuickCon. Hasil ini kan sebenarnya mirip-mirip QuickCon yang dipublish hampir semua lembaga kredibel nasional ya. Tetapi kalau mau kita simak lagi, sebenarnya juga data-data per provinsi ini juga sebenarnya tampaknya juga ada beberapa deviasi. Contohnya yang sering dipublish itu Jawa Timur, Jawa Barat, nah itu juga tentu saja tampaknya 0,2 eskalasinya tinggi sekali. Ya, di situ yang saya kira menjadikan basis dari hasil rekap KPU ini, kemenangan 0,2 itu semakin sulit terkejar sebenarnya. Tadi Mas Habib bilang selisihnya misalnya 8 persenan gitu ya. Nah, kalau 8 persen itu dikonversi menjadi dari 204,800 sekian juta suara, itu kurang lebih kalau misalnya ya, ada gugatan-gugatan soal TSM yang harus lima puluhan persen wilayah itu provinsi, itu pun membutuhkan istilahnya untuk ngecek ya, dari TPS-TPS di mana basis total pemilih, itu kurang lebih putri, itu hampir 18-an juta. Dan itu merata di semua ya, bukan satu provinsi ya, di daerah-daerah sekitar 19 provinsi berarti. Kita punya 18 provinsi, jadi 19 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, bayangkan kalau tadi misalnya kan yang perhitungan udah agak ini kan, level provinsi udah selesai. Nah, misalnya begitu, kalau turun lagi ngecek-ngecek ke bawah tentu ada banyak hal di sana, itu saya kira. Baik, yang kita tunggu juga, ditunggu oleh masyarakat, adalah langkah berikutnya. Dari pasangan pemenang ini, walaupun memang nanti kita masih menunggu pengumuman resminya, tapi Bang Habib, akankah kemudian mengajak rekonsiliasi menggandeng 0-1-0-3? Ya, namanya kontestasi ada yang menang, ada yang kalah. Ya, bagi yang menang nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong. Bagi yang kalah juga nggak boleh kecil hati. Nggak berat-berat amat kalah pemilu itu. Lebih berat itu pengemudi expander yang nabat mobil Porsche. Harus ganti berapa? 8 miliar ya, Mas Yaru ya. Itu lebih berat. Masalah dia daripada masalah orang yang kalah di pemilu, per satu pilek. Jadi, saya pikir sekarang pun sebagian teman-teman sudah mulai move on ya. Kita melihat dari ekskalasi, apa namanya, resistensi terhadap hasil pemilu, kian hari, kian apa namanya, lemah. Betul, betul, betul. Karena ya ada sedikit kelas menengah baper ya, wajar-wajar saja. Tapi di grassroots, masyarakat sudah kembali ke kenyataan hidup masing-masing. Mulai berinteraksi satu sama lain, nggak ada sini-sini satu sama lain. Karena memang sudah berapa hari, berapa puluh hari ini, sampai sebulan lebih. Kalau kan LG juga sayup-sayup saja akhirnya lama-lama. Sehingga, sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, kami siap merangkul. Siap mengakomodir pihak-pihak yang belum menang pada pilpres kali ini. Bahkan, model rekonsiliasi seperti apa, kami silahnya sangat terbuka. Apakah ada yang ingin bergabung di pemerintahan? Yang saya pahami ya, Pak Prabowo, pasti welcome. Apakah memang misalnya, oke tetap rekonsiliasi, tapi kami tidak ingin bergabung di pemerintahan, tidak ingin jabatan tertentu. Tapi dalam konteks kebangsaan, sudah lah kita lupakan kontestasi antagonis pemilu ini. Kita move on, kita melihat ke depan. Apa yang kita bisa lakukan bersama sebagai bangsa. Mungkin ada yang nanti berperan sebagai pengkritik di parlemen. Ya, nggak ada masalah juga, kami siap-siap saja. Jadi, kami siap menang. Insya Allah, teman-teman, saya rasa sih sudah juga siap menerima kenyataan ini. Oke, Mas Nyerwi, kalau melihat juga betul nggak, kalau menurut pandangan Mas Nyerwi, sudah move on 0103 pun juga partai-partai pendugungnya ini? Sebagian, sebagian. Ya, kalau dibilang sebagian, saya kira ada benarnya. Tapi kalau keseluruhan, saya kira belum ya. Kenapa? Karena kan begini, pengumuman resmi kan belum disampaikan. Tapi kan juga kita dengar kemarin-kemarin, kan tim itu juga mempersiapkan untuk gugatan-guatan. Tapi itu kan wajar ya. Tapi kita tidak menemukan ya, Putri ya. Misalnya, bahkan kita dengar misalnya, kalau dibandingkan 2014-2019, itu kan eskalasi masa yang siap-siap demo, misalnya begitu. Itu nggak, saya tidak mendengar itu juga gitu ya. Dan masyarakat juga saya kira makin lewasa juga dalam berpemilu ya. Artinya, militansi untuk mendukung kandidat tertentu, ya tentu ada konsekuensi menang dan kalah gitu ya. Nah, tentu saya kira nanti itu eskalasinya, seandainya terjadi eskalasi itu lebih kepada gugatan saja. Di proses pasca pengumuman ya. Kalau ada pihak-pihak yang tidak puas. Tetapi, kita ini kan juga harus dilihat ya, Putri. Tren yang terjadi dari pemilu ke pemilu, terutama dua pemilu terakhir gitu. Saya kira elit kita itu mudah bertarung, tapi juga mudah juga untuk kemudian bertemu kembali gitu ya. Nah, itu kan kita sering. Kurang apa misalnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo misalnya ya. Nah, itu juga masuk ke pemerintahan gitu. Bahkan partai-partai pendukung juga begitu. Dulu PAN misalnya begitu. Jadi, elit-elit kita itu ada kecendungan, ya itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya adalah, apa namanya, tensi-tensi politik itu dengan mudah ya. Antara elit itu terselesaikan gitu. Sudah itu, karena kita ini masyarakat patron lain gitu, rata-rata. Jadi, kalau elitnya itu rukun, kisar kira-kira gitu, maka yang bawah juga ikut lebih adem kan gitu. Walaupun juga ada negatifnya. Negatifnya apa misalnya? Konsistensi kadang-kadang ya, yang diharapkan parlemen itu bersuara ketika ada apa-apa. Nah, itu masyarakat kadang-kadang kurang mendengar. Entah tidak disuarakan atau tidak kemudian terpublikasikan ya. Nah, itu juga seringkali terjadi diskoneksi gitu ya. Pasca pemilu itu seakan-akan masyarakat ini terputus juga dengan mereka-mereka yang dipilih gitu. Tentu ada beberapa yang datang langsung ya, mungkin ke masing-masing tokoh-tokoh yang dipilihnya memberikan aspirasi. Tapi suara-suara di parlemen secara kolektif kadang-kadang itu cek balance-nya itu tidak bunyi ya. Nah, ini yang seringkali, jangankan, ini yang terakhir lah soal angketnya. Yang rame menekan yang di luar. Yang parlemen ini yang adem-adem kan gitu. Semua seragam ya. Semua seragam ya. Malah buka puasa bersama lah. Nah, itu cukup contoh nyata kan gitu. Jadi, ini hal-hal yang seperti ini, inilah potret perkembangan demokrasi kita. Jadi, memang Putri yang paling berat salah satunya adalah menyeimbangkan satu sisi, kita juga berdemokrasi dengan lebih bagus gitu. Tapi sisi lain, kita juga pengen menjadi negara maju kan gitu. Yang juga mengelola segera sumber daya ini dengan efektif kan gitu. Nah, jadi menyeimbangkan dua ini juga tidak mudah gitu ya. Oke, itu baik. Itu kira-kira. Dua hal ini tidak mudah, tapi juga tadi Mas Jari mengatakan atau juga menyinggung mengenai aksi massa. Nah, ini juga sempat terjadi kita lihat di KPU pada pemilu sebelumnya. Nah, ini nanti juga bagaimana Pak Ilham bercerita untuk mengantisipasi hal ini. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut, tapi setelah jadah kami segera kembali. Di segmen terakhir perbincangan ini mungkin saya juga bisa berikan kesempatan kepada Pak Narasumber untuk singkat-singkat memberikan pernyataan penutupnya. Tapi Pak Ilham juga bisa cerita kepada kami kalau kita pelajar dari pemilu sebelumnya saat pengumuman hasil tadi juga Mas Jari mengatakan sudah menyinggung mengenai aksi massa. Nah, ini bagaimana kemudian mengantisipasi hal seperti ini? Pak Ilham. Pak Ilham, mohon maaf. Sepertinya masih di mute. Kami masih belum bisa mendengar. Ya, baik. Saya kira KPU nanti ketika selesai recapitulasi harus menyampaikan bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi yang lebih terbuka, terutama terkait dengan si recap. Karena sekarang kan sakwa-sangka yang muncul dari masyarakat dari publik adalah soal si recap yang tidak mumpuni. Dan ini jelas adalah bukti ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu. Nah, oleh karenanya ini harus dijelaskan secara detail, kemudian juga hasilnya juga harus disampaikan secara detail kepada masyarakat. Keterbukaan itu penting, agar kemudian masyarakat tidak memunculkan kecurigaan gitu ya. Seperti itu. Dan juga tentu saja, pihak-pihak lain juga harus diantisipasi, seperti capres yang berpotensi kalah, kemudian juga partai-partai lain masanya juga harus dikondisikan. Dan tentu ini seperti kata teman-teman tadi, harus ada rekonsiliasi yang menyeluruh. Sebelum kemudian nanti ada letupan-letupan yang bisa membawa kita ke anarkis lah, ke arah-arah anarkis seperti itu. Itu tidak baik. Saya ingin menggaris bawah juga kepada Mas Habib bahwa hasil saat ini bukan yang paling terbesar dari Prabowo ini, bukan hasil terbesar. Pak SBI tahun 2009 mencapai 6,8 persen. Itu saja. Terima kasih. Baik. Mungkin ada yang bisa ditambahkan singkat juga. Pak Ilham, ada suara juga diberikan oleh masyarakat bahwa untuk melakukan audit forensik sistem IT KPU. Bagaimana kemudian melihat hal ini? Ya, saya kira KPU sebagai pengelola si rekap harus kemudian terbuka terhadap hal itu gitu ya. Mereka harus terbuka, siap dihasilkan di forensik, dan kemudian ditrask hasil si rekapnya. Kenapa terjadi seperti itu gitu ya. Padahal si rekap ini kan muncul sebetulnya untuk membantu dan membuat data-data yang ada menjadi transparan. Sehingga masyarakat tidak benerka-nerka ya. Tetapi sekarang yang justru terjadi adalah masyarakat menjadi kesal karena data si rekap yang tidak bisa digunakan sebagai informasi bagi mereka. Nah, tentu sekali lagi KPU harus terbuka bahwa si rekap ini harus kemudian dibuat forensik ya terhadap IT-nya. Ini juga penting sekali agar kemudian ke depan seluruh proses, bisnis proses pemilu kita menjadi lebih baik. Baik. Jadi gini. Penutup, Hems, ya? Jadi di era demokrasi ini adalah demand utama masyarakat, tuntutan utama adalah keterbukaan. Oke. Baru profesionalisme. Itu harus memang harus kita katakan demikian, faktanya demikian. Jadi KPU apakah sempurna? Tidak. Apakah kerja KPU mengandung banyak kelemahan? Iya. Oke. Tapi apakah KPU tidak terbuka? Tidak. KPU justru sangat terbuka termasuk dalam membiarkan dan membuka kelemahan-kelemahannya diketahui oleh publik. Itu dia. Jadi kasus si rekap ini, ini menarik. Dalam konteks keterbukaan, KPU sangat terbuka. Sampai kelemahannya pun bisa dibaca oleh publik. Karena ditunjukkan dengan dia. Tidak dimanipulasi sama sekali. Tapi memang tidak sempurna. Tapi kalau si rekap, yang terutama adalah di-uploadnya formulir-formulir panu tersebut oleh KPU. Sehingga kita pun, para caleg, bisa menjadikan sebagai rujukan. Dan yang paling penting, dan ini juga dipahami oleh masyarakat, semua bahwa acuan penghitungan suara ini yang sampai saat ini masih menunggu lima provinsi, bukan si rekap. Tetapi penghitungan berjenjang. Kalau kita bicara penghitungan berjenjang, saya tidak dengar adanya protes-protes yang signifikan di konteks pilpres. Yang ada orang berkelahi antar caleg. Bahkan antar caleg di tingkat internal partai. Jadi itu. Jadi masyarakat tahu mana yang utama, mana yang terpenting, mana yang bukan utama. Memang harus sempurna semua, tapi KPU juga manusia, kita juga masih terus melakukan proses pembelajaran supaya nanti bisa ke depan. Betul, perlu misalnya diperbaiki si rekap. Tapi bukan persoalan si rekap ini sama sekali tidak mendelegitimasi keakuratan, keabsahan, kesuksesan pemilu kali ini. Baik, terakhir penutup singkat, Mas Nyarwi. Ya, kalau terkait dengan bagaimana ya, penyikapan itu dulu. Saya kira, saya nambahkan Mas Habib tadi ya, selain soal keterbukaan ya, itu adalah trust, kepercayaan. Dan trust ini juga terkait dengan transparansi. Memang saya setuju bahwa KPU ya, walaupun di tengah berbagai tekanan, kita perlu memberikan support moral untuk katakanlah, kalau ada pihak-pihak yang minta mengaudit keterbukaan, ya disampaikan saja gitu loh. Itu juga teknikal itu si rekap. Tetapi balik lagi, hasil pemilu mengacu pada tadi ya, rekap dari misalnya C1 hasil itu secara berjenjang. Jadi, kalau itu disampaikan secara terbuka, saya kira itu akan meningkatkan trust kepercayaan masyarakat ya. Nah, terus yang kedua, balik lagi ya, memang demokrasi itu tidak ada yang ideal, apalagi kalau demokrasi elektoral saja. Jadi, pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang gitu. Nah, di sini yang kadang-kala membutuhkan, mau tidak mau ya, semacam rekonsiliasi atau trade-off ya. Kira-kira komitmen apa, nanti ke depannya seperti apa ya. Tentu, mekanisme selalu, saya kira selalu terbuka ya. Artinya, tuntutan, gugatan itu selalu muncul. Dan itu juga harus dipasilitasi, tidak boleh ditutup. Tapi, yang kita berharap ya, Putih ya, semua elit itu sebenarnya punya komitmen dua hal. Satu, komitmen pada prinsip demokrasi, dan komitmen dalam berdemokrasi. Oke. Itu satu. Terus yang kedua, dalam proses demokrasinya juga memang kita itu punya tujuan yang jelas. Yaitu apa, ya ada cita-cita funding partner kita, menjadikan negara bangsa ini negara yang hebat gitu loh. Yang tentu saja fondasinya juga harus kuat ya, persatuannya juga. Nah, kalau setiap pemilu kita ada risiko-risiko, saya kira ya perlu sama-sama kita cari solusinya. Itu kira-kira betul. Makanya Rami terima kasih, Bang Habib terima kasih, Pak Ilham juga terima kasih, sudah terlibat dalam perbincangan ini, dan berikutnya rekan kami, Agita Malika juga akan kembali, nanti usai jodoh.